Iya nak, kamu belajar yang rajin ya Jangan nakal sama temennya, oke? Iya mbok, pasti aku jadi anak yang teladan dan paling pintar disini mbok Nah yaudah ya mbok ya Aku mau berangkat dulu Eh, eh, eh Kok goyang-goyang gini? Eh, eh Iya mbok, ini kok goyang-goyang gini? Lah, lah, lah Kabur mbok, kabur Yah, mbok, mbok, mbok 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 Jangan khawatir, aku akan menghidupkan mbokmu kembali Tapi, untuk menghidupkan kembali mbokmu, ada syaratnya Yah, apapun syaratnya aku akan penuhi itu Hahaha, hiduplah mbok Hiduplah Hiduplah Mbok, bangun mbok Ah, ah Ah, ah Aku hidup kembali Syaratnya kamu harus memberikan tumbal kepadaku Tumbal berupa orang Sebagai ganti nyawa ibumu yang udah kuhidupkan kembali Eh, kocil Tadi maksudnya apa? Maksudnya kamu harus nyari tumbal itu gimana? Eh, jadi gini mbok Tadi tuh mbok mati Tertimpar runtuhan Tapi, karena aku gak rela mbok mati Akhirnya, aku minta ke Tuhan Supaya mbok itu bisa hidup lagi Dan akhirnya, Tuhan mengutus malaikatnya turun ke bumi Ya, singkat cerita Untuk hidupin mbok itu ada syaratnya Yaitu tumbal Jadi, kocil harus mencari tumbal mbok Apa? Kamu harus cari tumbal? Ya Allah, na'amit-amit Berarti kamu harus membunuh orang Gitu Ya ampun, aku gak mau Aku gak suka anakku ini jadi pembunuh Ah, nanti dikira tetangga apa? Emaknya yang cantik bahenol membana kayak gini Anaknya pembunuh Ah, no Gak mau Kamu harus cari cara lain, kocil Kamu gak boleh bunuh orang Kamu gak boleh jadiin nyawa orang sebagai tumbal Terus, aku harus gimana nih, teman-teman? Aha Aku ada ide Ah, gimana kalau aku kabur aja dari rumah ini? Kan malaikatnya gak tau nanti aku ada di mana Jadi, malaikatnya pas kesini bingung Jadi, aku harus pindah rumah aja Ah Ya ampun Nah, terus nanti kamu hidupnya gimana? Yakin gak ketahuan sama malaikatnya? Eh, liatannya gak ketahuan sih, mbak Gak ada salahnya kan Dicoba daripada kocil harus membunuh atau nyari tumbal gitu Halo, kocil Lagi padang apa ini? Eh, Markona Gitu, liat nih kelakuan nyadi Dia ada perjanjian sama malaikat maut Dia harus cari tumbal Astaga Kok bisa? Itulah Terus gimana? Terus gimana? Ya, kalau dia gak bisa cari tumbal Dia yang ditumbalin Jadi, kalau dia gak bisa cari tumbal Dia gak ada gitu Yeay 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 Ya, akhirnya aku gak punya adik lagi ya Ya, dah lah Selamat mencari tumbal Aku berangkat keluar dulu ya Wow, Markona Buka sempro Gak boleh kayak gitu ke adiknya Wah Ah, tahulah kocil Kocil Terserah kamu mau gimana lah Mbak pusing Ya, dah, mbak Aku mau siap-siap dulu buat pindah Soalnya kan waktunya cuma 1x24 jam Yaudah Siap-siap dulu sana Ya, mbak Mbak Aku berangkat dulu ya, mbak Doain Supaya aku dapat tempat yang nyaman Supaya bisa terhindar dari Malaikat maut itu Ah, ya, Cil Kita ini lagi nunggu apa ya? Kita lagi nunggu bis, mbak Bisnya bentar lagi datang, mbak Itu, mbak Bisnya, mbak Tuh Bisnya udah datang, tuh Tuh Mbak Aku pamit dulu ya, mbak Ya Oh, ya, Cil Kamu hati-hati ya, nak Nanti Kalau udah lebaran Kamu pulang ya Oke Iya, mbak Nanti aku pasti aku kabarin Nanti kalau udah lebaran Aku pulang Yaudah, aku pergi dulu ya, mbak Ya Assalamualaikum Pak, pak Aku mau naik, pak Bentar, pak Yaudah, aku pergi dulu, mbak Dadah Yeay Naik bis Telolet Telolet Eh Hampir aja nabrak Nabrak Astaga Ini yang nyupir, nih Wah, parah, nih Hati-hati, pak Aku belum Belum lulus sekolah, pak Bang, bang, bang Hati-hati, bang Bang Wah, ditabrak, loh Astaga Itu gak apa-apa Itu, itu kabur aja, bang Itu ketabrak Kabur aja, bang Kabur aja, bang Wah, kabur, bang Wah Kita kena tabrak lari Parah, nih Sumpir Boost Telolet-nya, nih Telolet-nya, salah Wah Parah, nih Bisnya Tabrak lari Yaudah Semoga aja Aku bisa sampai Selamat sampai tujuan Bismillah Sampai juga Di kota baru Wah Tinggal nunggu Halta bus yang di depan Wah Gak kerasa Udah lima kali ganti bus Sekarang sampai Di kota baru Di kota apa, ya Gak tau sih namanya Bang, bang, bang Kanan, bang, kanan Iya, iya Kanan, sih Kanan, kanan Biasanya kiri Ini namanya juga Kota baru, ya kan Bang Makasih ya, bang Ya Kita sampai Teman-teman Kita sampai Ketempat baru Teman-teman Ya, semoga aja Dia kematian itu Tidak menyusulku Sampai kesini Waktunya kita mencari Rumah baru Eh, ada tante-tante Hei tante Oke, kita cari rumah baru Dimana ya Aku gak tau Tempatnya rumah baru Hmm Kira-kira kesana Apa kesini ya Udah lah Kita ikutin harus aja lah Oke Mungkin aku harus Tanya orang kali ya Dimana kita bisa Dapetin tempat tinggal Nah, itu ada Abang-abang tuh Tapi abang-abangnya Pake Pake masker ya Pake topeng Oke, kita tanya dulu Bang Unten Mangga Ada apa dikecil? Mau ngapain kesini? Hah? Abangnya nyaremin pake topeng Aku mau tanya Kalau mau beli rumah Disini tuh Dimana ya? Atau agen Atau orang yang tau Tempat jual rumah Disini tau gak? Hmm Kayanya nih bocil Anak orang kain Oke, mau beli rumah segala Bisa nih gue anterin Habis itu Gue rampok dah Jadi gimana bang? Tau tempatnya gak? Oh Oh, tau lah deh Masa taga Iyalah Anterin bisa gak bang? Soalnya aku baru Di tempat ini Aku mau beli rumah Untuk aku tempatin nanti Oh, bisa dong deh Yaudah Sini ya bang anterin Ayo-ayo Ayo bang Akhirnya temen-temen Ada orang yang mau nganterin kita Eh bang Jangan tepet-tepet bang Aduh Dimana sih tempatnya? Duh Mau banget sih bocil Lari aja Kagak bisa apa? Maaf bang Kakekku cuma dua Kecil lagi Mana bang tempatnya bang? Yaudah nih dek Disini tempatnya nih Coba masuk aja Iya Oke Yaudah masuk aja sana Temu sama abang-abang Tukang proyeknya Oh, yaudah Makasih ya bang ya Udah mau nganterin aku Iya, yaudah Abang Balik dulu ya Dadah Iya bang Makasih ya bang Wah Ternyata ini tempatnya temen-temen Wah Gede ya Oke Kita panggil orangnya guys Puntan Assalamualaikum Ada orang di rumah Eh bukan rumah Ada orang di toko Ini toko apa-apa ya tempatnya Iya ada orang disini Puntan Assalamualaikum Gak ada orang nih Iya Eh Iya 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 Ada yang bisa aku bantu Anak kecil Eh Ada Ada Kenapa Kamu tersesat ya Enggak Aku gak tersesat Apa benar disini tempatnya untuk beli rumah Eh Iya benar Ini tempatnya jual properti Atau jual perumahan disini Emangnya ada perlu apa ya dek ya Kok tanya kayak gitu Eh Gini paman Sebenernya Aku kesini tuh pengen beli rumah Aku baru pindah dari kota seberang ke kota sini paman Eh Dek Jangan bercanda Disini tuh rumahnya harganya mahal-mahal Emang ada punya uang untuk beli Emm Keliatannya paman ini gak percaya kalau aku bisa beli rumah Hmm Aku bakal menkerjain dia aja dah Emm Paman Paman Coba paman tutup mata kalau gak percaya aku punya uang Aku bakalan tunjukin sesuatu ke paman kalau aku punya uang Emm Emangnya uang apa dek Hahaha Gak mungkin Punya uang Oke oke Aku akan tutup mata Emm Sekarang coba paman buka matanya paman Ada sesuatu di depan matanya paman Duh Eh Ini kok ada uang di depan mataku Eh Ini beneran kamu punya uang ini Ha Gak percaya dia Iya paman Aku punya banyak uang untuk beli rumah Sekarang coba paman Emm Kasih tau aku rumah yang dijual tuh rumah mana aja Oke 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 Sekarang ikut aku Aku akan mengantarkanmu ke rumah yang dijual Oke oke Sini ikut paman Oke kita udah sampai di rumah yang pertama Mana Mana paman Ini Astaga ini kan peternakan Ah paman kira aku nih sapi Astaga emang aku disuruh tinggal di dalam Sini Enggak 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 Aku tuh pengennya rumah Rumah yang bisa ditinggalin manusia Rumah yang normal Haduh Paman ini gimana sih Ah yudah yudah Kita pindah ke rumah yang selanjutnya Eh oke oke Yang tadi tuh gak cocok Mungkin yang ini bakal cocok Rumah untuk manusia Oh ini kan motel Lagian ini kenapa gak ada pintunya sih Gak ada jendelanya sih Nanti kalau angin masuk gimana Ya nanti aku baru pasang ketika kamu udah bayar Yailah Yang lain Yang lain Yang lain Lagian ini terlalu deket sama orang-orang Aku maunya tempat yang sendiri Yang gak ada tangganya gitu Oh Mau tempat yang sendiri Oke Kita ke tempat yang selanjutnya Oke Ini tempat yang selanjutnya Ini disukain anak-anak Dan tempatnya terpecil Huh Ini dia Begini battle Ini adalah rumah Patrick Rumahnya murah Dan ada antenanya Cocok buat kamu Yailah Masa aku tinggal di bawah batu Gak mau Yap Bagus sih ini filmnya Sponbob Tapi gak mau ini filmnya kocil Kenapa Sponbob ikut-ikutan Gak mau Mungkin Mau di rumah sampingnya Ada rumahnya Squidward Ini Astaga Ada rumahnya Squidward Ada rumahnya Sponbob Bagus gak ya temen-temen Apa aku tinggal disini aja Gak mau Ini kan ceritanya kocil Bukan ceritanya Sponbob Hehehe Ya kan anak kecil Siapa tau kan anak kecil Pengen tinggal disini Atau ingin rumahnya Sponbob Yang nanas Iya sih aku suka Sponbob Pernanya kuning rumah nanas Aku pengen tinggal disini Eeeh Ya masa aku tinggal disini Enggak 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 ada Sponbob Enggak ada Squidward Atau Patrick Ya enggak 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 Yaudah Kita ke tempat yang selanjutnya aja Oke 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 Kalau begitu rumah yang terakhir ini pasti kamu suka Paman saranin kamu beli rumah ini Ini rumah yang disukai anak kecil Dan gak banyak orang yang tinggal disini Ini adalah rumah pohon Ah rumah pohon Wah keren Rumah pohon guys Wah rumah pohon Bagus banget Wih Ya rumah ini ada Tiga tingkat Dan ada tempat bermainnya juga Kamu bisa ajak teman-teman kamu kesini Untuk bermain Atau mungkin tinggal disini Cocok untuk kamu yang masih muda Wah iya teman-teman Ini bagus tuh rumahnya nih Gimana kalau kita beli ini aja Oke Paman aku ambil ini Paman Oke Harganya murah aja Cuma 2 miliar Wah murah Paman Oke 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 Aku bayarnya pakai transfer aja ya Paman ya Maaf deh Kami hanya melayani cash Uang cash Uang langsung Ya tapi Paman Aku harus ke ATM dulu Untuk cairin uangnya Ya oke Paman tunggu disini ya Kamu nanti Kasih uangnya ke Paman Kalau kamu udah cairin uangnya Oke guys Ayo kita cairin uang 2 miliar Untuk beli rumah ini Gak sabar Oke Oke guys Kita udah ada di bank Oke Waktunya kita tarik tunai Kita harus ambil uang yang banyak Kita ke ATM dulu Oke Kita bakalan masukin uangnya di dalam sini Oke Uangnya udah keluar teman-teman Kita ambil uangnya Kita harus keluarin banyak uang ya Untuk beli rumah Kita butuh 2M guys Oke Kita dapet uang guys Oke Kita harus kumpulin sampai 2M guys A few minutes later Oke teman-teman Kita udah dapetin uang 2M Wah ternyata uang 2M itu Satu tas kayak gini Banyak Berat teman-teman Ah yaudah lah Gak apa-apa Waktunya kita ke Paman tadi Paman penjual rumah pohon Oke Waktunya kita keluar Wah Mana Sekarang udah mau gelap lagi Atau kita panggil taksi aja ya Biar cepet ya Taksi mana ya Kok gak ada taksi ya Disini ya Wah Itu kan gue silang tadi Nyata Dia beneran punya banyak uang Gue rampok lah Lumayan Dan duitnya Wah taksinya mana ya Gak ada tukang taksi disini Angkat tangan Serahkan semua uang Kalau kamu tembak Aduh Aduh Ampun Ampun Eh 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 Iya bang Ampun bang Aduh Gimana teman-teman Serahkan sekarang Serahkan Aduh Iya bang Iya bang Iya bang Ampun bang Ini bang Jangan tembak aku bang Aku masih belum Lulus sekolah bang Oke oke Ambil nih Ambil Oke terima kasih Iya bang Sama-sama Eh loko eh Sama-sama Hei Berampok Hei Teman-teman Uangku dirampok Padahal itu buat beli rumah Aduh Kenapa bisa dirampok Tolong polisi Siapapun tolong aku Uangku 2 miliar dirampok Itu kan buat beli rumah Gimana ini teman-teman Wah Ternyata Duit si bocil Banyak juga Jadi kayak raya gue Waktunya pesta Haa Haa Terima kasih telah menonton